Kalau kita mau jadi baik, itu teman-temannya juga harus orang yang baik. Dengan kita kumpul dengan orang baik, insyaAllah kita kebawa. Kata baginda Rasulullah SAW, punya teman-teman akrab itu seperti adalah takwanya kamu. Jadi apa namanya, almar'umma'adini khalilih. Kata Nabi Muhammad SAW, dalam hadis sahih, orang itu tergantung agama temannya. Teman di situ maksudnya teman akrab. Jadi, falyandur ahadukum fiman yukhalil. Lihat siapa teman akrab kamu. Jadi, kita lihat teman akrab kita siapa. Kalau teman biasa, silakan. Tapi teman akrab, itu nunjukkan kualitas kita segitu. Nah, jadi teman yang baik itu adalah jalan kita menuju kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Alhamdulillah. 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 Yang saya cintai pengurus DKM Masjid Sunda Kelapa Anak-anakku sekalian pengurus remaja Islam Sunda Kelapa Kemudian hadirin wal hadirat para pemuda dan pemudi Bapak-bapak ibu-ibu sekalian Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah Segala puji, syukur Kita panjatkan kehadirat Allah SWT Kenapa? Karena pada malam hari ini Di tengah orang yang mungkin malam ahad Biasa orang melakukan hal-hal yang Maksiat, hal-hal yang mungkarat Hal-hal yang dilarang oleh Allah Dan Nabi Muhammad SAW Kita dipilih oleh Allah SWT Pada malam ini untuk berzikir kepada Allah SWT Untuk mengkaji kitabnya Allah SWT Dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW Anak-anakku sekalian Saya dalam perjalanan panjang Tadi masih di Bogor Acara hujan lebat Kemudian mengejar ke sini Alhamdulillah sampai azan tadi Setelah dari sini masih ada acara lagi Ketemu dengan beberapa tokoh Di daerah Pasar Minggu Jadi Alhamdulillah kita masih diberikan Kesempatan untuk ta'aruf Di dalam ukhwah Islamia Pada malam hari ini Alhamdulillah Anak-anakku sekalian Saya diminta Gak usah kenalan lagi kan ya Sudah kenal ya insyaAllah Bagi yang belum kenal Saya Al-Fakir Nabil Al-Musawa Orang menyebut saya Habib Nabil Al-Musawa Kalau yang sering nonton Damai Indonesia Kutiviwan Pasti tahu ya Sering nonton Cahaya Hati Indonesia Pasti tahu Yang sering nonton Hafiz Indonesia RCTI Juga insyaAllah tahu Orang menyebutnya Habib Nabil Al-Musawa Saya kakak kandung Habib Mundir Al-Musawa Yang sudah wafat Dari Majlis Rasulullah SAW Dan sekarang saya di Majlis Rasulullah SAW Anak-anakku sekalian Saya diminta untuk Menyampaikan beberapa hal Ada poin-poin Yang diberikan kepada saya Seingat saya Poin yang pertama Adalah Bagaimana caranya Orang yang dulunya Tidak baik Masa lalunya Tidak baik Itu kemudian Dia ingin berusaha Menjadi orang baik Orang yang masa lalunya Dia adalah banyak Maksiat kepada Allah Orang yang masa mudanya Masa kecilnya Dan sebagainya Jauh daripada syariat agama Allah Lalu dia ingin berusaha Untuk menjadi orang yang dekat Sama Allah SWT Anak-anakku sekalian Saya ingin menyampaikan Bahwa Kalau Kita melihat Dalam sejarah manusia Tidak ada manusia yang tidak berdosa Tidak ada manusia Yang hidup di atas muka bumi ini Yang tidak berdosa Bahkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alayhi wa alihi wa sallam Kalau saya sebutkan nama Nabi Muhammad Ucapkan salawat Karena salawat kita sekali Dibalas sama Allah Sepuluh kali Masya Allah Yang balas Allah Pasti dikabulkan Nah jadi Beliau menyebutkan Di dalam Bahkan beliau sendiri Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam Itu juga beberapa kali salah Lalu ditegur sama Allah SWT Maka Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sallam Bergelar Al-maqsum Ya Maqsum itu artinya apa? Lepas dari kesalahan Kenapa? Begitu salah diingetin sama Allah Langsung diperbaiki Kalau kita maqsum gak? Ya Ibu-ibu sekalian Anak-anakku sekalian Remaja putera dan puteri Kita ada yang maqsum Acungkan tangannya Kalau ada yang maqsum Gak ada lebih buru-buru Jadi kita ini adalah Makanatul khotok Wadnisyan Kata orang Arab Al-insan itu Ya insan itu artinya manusia Itu adalah Makanatul khotok Atau makanul khotok Wadnisyan Tempatnya salah dan Lupa Itu manusia Kalau kita benar terus Namanya bukan manusia Tapi Apa? Malaikat Kalau malaikat itu Gak pernah salah mereka Mereka Benar Kenapa? Karena tidak ada Hawa Nafsu Malaikat gak ada Hawa nafsu Malaikat itu Diberikan sama Allah Tanpa syahwat Maka mereka Selalu Tidak pernah salah Ada malaikat yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk sujud Dari sejak dia diciptakan Diperintahkan sujud Sampai sekarang Sampai hari kiamat Dia sujud Gak ngangkat-ngangkat Kepalanya Ada yang diperintahkan sama Allah Untuk rukuk Dari sejak Perintah itu Sampai sekarang Sampai hari kiamat Dia telus rukuk Tidak berhenti-berhenti rukuk Begitu seterusnya Itu malaikat Tapi kita adalah Manusia Ya manusia itu Pasti Pernah salah Bahkan anak-anakku sekalian Ini bagi yang pernah Bermaksiat Yang pernah jauh dari Allah Yang pernah masa lalunya adalah Jauh daripada Ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa alayhi wa sallam Menyebutkan Seandainya Kata beliau Kalian manusia ini Tidak pernah bermaksiat Makan niscaya Akan Allah matikan Kalian semua Lalu diciptakan Makhluk yang bermaksiat Lalu bertobat Lalu Allah ampuni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Jadi itu sedemikian Allah menciptakan Manusia itu Yang penting apa tadi Dalam hadis itu Bertau Bertobat Kalau maksiat semua Manusia Tidak ada yang lepas Dari Dari maksiat Tapi sebaik-baik Yang bermaksiat Adalah yang Tertobat Kembali sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita lihat Para sahabat terdahulu Anak-anakku sekalian Ada sahabat Pernah dengar Namanya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Tau Ada yang gak tau Sayyidina Umar Acungkan tangannya Keterlaluan Kalau gak tau Sayyidina Umar Itu kebangetan Kalau kata orang Amerika Bangetan tau Terlaluan banget Kalau sampai gak kenal Insya Allah Kenal semua Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu an Orang kedua Yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Khalifahur Rashidin Yang kedua Itu dulunya adalah Orang yang banyak Masih Tukang berantem Sampai disebut Dia itu pernah berantem Dari sejak Waktu duha Sampai maghrib Berantem sama orang Kalah Datang lagi orang lain Berantem lagi Begitu seterusnya Sampai pas dekat-dekat maghrib Dia sudah gak bisa lagi melawan Dia duduk aja Dipukulin sama orang itu Dia tahan Gak apa-apa Tukang berantem Tukang minum Minuman keras Ya Sayyidina Umar itu dikenal Suka minuman keras Sampai akhirnya Ketika turun Ayat Allah Ya Ayuhalladina amanu Innamal khamru Wal maisir Wal ansab Wal azlam Rijisun Min amalis syaitan Fajtanibu Kata Allah SWT Wahai orang-orang beriman Yang namanya minuman keras Innamal khamru Wal maisir berjudi Wal ansab Mundi nasib Dengan anak panah Itu Rijisun Min amalis syaitan Bukan lagi amal syaitan Rijisun Min amalis syaitan Kotoran dari amal-amal syaitan Fajtanibu Jauhi itu semua Kata Allah Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang Yang selamat Kata Allah SWT Baru setelah itu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Memecahkan Kendi minuman kerasnya Intahayna ya Rabb Intahayna Kami berhenti ya Allah Sekarang kami berhenti Artinya dulu adalah minum Minuman keras Jadi Kalau kita lihat Mayoritas manusia itu Pernah bermaksiat Pernah dengar Salman Al-Farisi Ada yang kenal Siapa Saudaranya Amin Mudah-mudahan jadi saudaranya Sayyidina Salman Salman Al-Farisi Masya Allah Kata baginda Rasul Salmanu Minna Ahlul Bait Salman itu termasuk Golongan kami Ahlul Bait Masya Allah Tapi tau gak siapa Sayyidina Salman sebelumnya Sayyidina Salman Al-Farisi Itu dulunya adalah Penyembah api Majusi Ya Dia adalah orang Persia Maka disebut Al-Farisi Dari Persia Dari Iran Iran jaman dulu Itu Penguasanya namanya Kisrak Ya Kisrak itu Adalah Kaisar Persia Ya Kaisar Apa namanya sana Yang Nyembah itu api Sayyidina Salman Itu nyembah api Lalu kemudian Akhirnya dia terus ikut Kepada Rabbi yang lain Pendeta yang lain Terus ini Sampai akhirnya Dia memeluk Nasrani Sampai akhirnya Dengar kabar Ada seorang Nabi Di Mekah Datang dia kemudian Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Mohon maaf bukan di Mekah Di Madinah Lalu kemudian dia beriman Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Tapi dulunya penyembah Penyembah api Sayyidina Salman Ada lagi Sayyidina Ubay ibn Ka'ab Ada yang kenal Sayyidina Ubay Ini sekalian kita mengenal Sirahnya Nabi Muhammad S.A.W. Sahabat-sahabat beliau Para ulama terdahulu Salafus Salih Ada yang tahu Sayyidina Ubay ibn Ka'ab Sayyidina Ubay itu Adalah seorang sahabat Yang termasuk Satu daripada Tujuh orang Ahlul Quran Di jaman Nabi Muhammad S.A.W. Dibagi yang hafiz Quran Yang suka belajar Quran Itu Sayyidina Ubay ibn Ka'ab Satu dari tujuh Ahli Quran pada jaman Nabi Muhammad S.A.W. Tapi tahu gak dulunya siapa dia? Sayyidina Ubay ibn Ka'ab itu Pendeta Yahudi dulunya Beliau itu pendeta Yahudi Kemudian akhirnya beriman Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Lalu kemudian Ditanya sama Rasul Bagaimana Adakah benar gak Allah bilang Bahwa Nabi Muhammad Islam itu Nabi Muhammad Itu ada di dalam kitab kalian Ada Betul Kata dia Saya saksinya Sebagai pendeta Yahudi Dia tahu betul Akhirnya kemudian Menjadi Ahlul Quran Jadi anak-anakku sekalian Hadirin Wala hadirat Yang ada di ruangan ini Yang juga mungkin ikut streaming Jangan pernah putus asa Dengan rahmat Allah Jangan pernah putus asa Dengan kasih sayang Allah Diampuni semua dosa Sama Allah Orang yang syirik kepada Allah Kalau dia taubat Sama Allah Dia ampuni Sama Allah S.W.T Apa syiriknya yang lebih besar Dari nyembah api Tapi kemudian Dia masuk Islam Diterima sama Allah Dia ampuni Ada lagi Sayyidina Adi bin Hatim Ada yang pernah dengar Sayyidina Adi bin Hatim ini Adalah seorang pendeta Nasrani Disebutkan di dalam Sirah Beliau datang ke Madinah Dari Habashah Ethiopia Dia adalah seorang pendeta Yang ahli betul Tentang Apa namanya Kitab Injil Dia pengen Ngecek Mana yang namanya Muhammad Rasul Dia datang jauh-jauh Dari Habashah Ethiopia Dia masuk Kota Madinah Dengan kalung-kalung salib Dari emas Menunjukkan derajatnya Sebagai seorang yang tinggi Kedudukannya di dalam Agama Nasrani Kalau sekarang mungkin Uskub Atau kardinal Tidak tahu Kedudukannya sangat tinggi Alim Di dalam ilmu Agama Nasrani Mana katanya yang ngaku Nabi Yang namanya Muhammad Lalu sama orang ditunjukkan Ke masjid Itu Masjidnya disitu Lalu dia masuk Mana yang katanya ngaku Nabi Orang nunjuk kepada satu orang Yang duduk di Apa namanya Kumpulan sahabatnya Sambil Sorbannya itu Dipakai untuk Apa namanya Narik Apa namanya Kakinya Jadi kakinya Berdiri sebelah begini Terus sorbannya Duduk di atas tanah Kata Sayyidin Adi bin Hatim Ini bukan Sifat seorang raja Atau penipu Bagaimana mungkin Orang segini Banyak jamaahnya Segitu banyak Orang-orang yang Cinta sama beliau Sampai keberbagai Tapi dia duduk Di atas tanah Biasa Begitu Gak ada Lebihnya dari yang lain Sahabat-sahabat Di sekelilingnya Gak kemudian Mendewa-dewakan Ini bukan Sifat seorang raja Atau pendusta Baru mau masuk Tiba-tiba masuk Seorang wanita tua Di dalam riwayat Dikatakan wanita itu Sudah tua Bau pula Ya Buruk rupa pula Tidak cantik Ya Masuk ke dalam Ruangan itu Kemudian Orang-orang Di ruangan itu Disebutkan Menutup hidungnya Gak tahan Baunya Ada yang Terang-terangan Nutup hidung Ada yang Pura-pura Nundukkan kepalanya Ada yang melengos Karena gak tahan Baunya Kecuali satu orang Yang tidak melakukan itu Siapa anak-anakku sekalian Sayyidina Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sallam Tidak menundukkan mukanya Tidak nutup hidungnya Beliau menyambut dengan senyum Lalu wanita itu Ngadukan masalahnya Berjam-jam Ya Dan karena wanita itu Turun ayat Yaitu Surah Al-Mujadilah Ayat pertama Sampai terakhir itu Turun tentang wanita Yang tua Yang buruk Yang baru itu Namanya Sayyidina Khawlah binti Ta'laba Radiyallahu anha Kata Allah Kadisami'allahu Qawla'lati Tujadiluka Fi zawjiha Watashtaki Ilallah Wallahu Yasmautahawrakuma Innallaha Sami'un Basir Itu ayat Itu turun Tentang wanita Itu tadi Jadi Ibu-ibu sekalian Jangan khawatir Islam gak perhatian Sama perempuan Kata siapa Orang tua Buruk Begitu aja Sampai Turun Dari tujuh Lapis langit Dan sejak itu Semua sahabat Hormat sama Sayyidina Khawlah binti Ta'laba Yang kayak begitu orang Suatu waktu Di masa Umar Ibn Al-Khattab Jadi Amirul Mu'minin Dia lagi Dengan pejabat-pejabatnya Kalau di kita Mungkin inspeksi Begitu kan Presiden dengan Apa namanya Wakil-wakilnya Dengan menteri-menterinya Ya Jalan sampai di jalan Ketemu seorang wanita Lalu Sayyidina Umar disuruh nunggu Sama wanita itu Diajak ngobrol Sayyidina Umar dengerin Itu yang rombongan presidennya itu Bingung Ini presiden turun ngobrol lama sama orang Siapa orang ini Setelah ngobrol lama kemudian Sayyidina Umar baru kembali Ditanya sama menteri-menterinya itu ya Siapa ya Amirul Mu'minin Kita berhenti hanya untuk orang tua itu Sampai terhambat kita ini Sekian lama Kata Sayyidina Umar Tahu gak kamu Waila Celaka kamu Tahu gak kamu siapa orang itu Orang itu Adalah wanita Yang suaranya langsung didengar Dari tujuh lapis langit Seandainya dia menahan Umar Untuk bicara seharian Umar akan dengerin orang itu Sampai selesai Pala artinya Umar Dibanding Allah langsung denger wanita Sayyidina Khawla Binti Ta'ala Nah Hadi bin Hatim tadi masuk Allah ini ngobrol panjang Mana bau Begitu Hadi bin Hatim berkata lagi dalam hatinya Si pendeta Nasrani Ini juga bukan manusia biasa Bisa begini Akhlaknya Adabnya Budi pekertinya itu luar biasa Udah turun lagi Down Mentalnya Habis itu selesai Sayyidina Khawla keluar Udah dijawab sama Allah Dengan ayat itu Lalu kemudian Rasul pun keluar Kemudian keluar Masuk ke rumah beliau Kita tahu rumah beliau Di sebelahnya masjid Nabawi Kemudian masuk Hadi bin Hatim Ngetuk pintu Tapi mentalnya sudah turun Sayyidina Hadi bin Hatim Udah turun Banyak gitu Lihat Keadaan begitu Terpukul dia Masuk Ke rumah diketok Lalu dibuka Rumah itu Tidak ada Perhiasan Tidak ada barang-barang yang mewah Hanya bawahnya pasir Kemudian ada pedang satu Tergantung Kemudian ada satu Kirbah Tempat minuman Dari kulit kambing Terus ada satu Bantal Di situ Ketika masuk Hadi bin Hatim Sama Rasul Dipersilahkan duduk Di atas bantal Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa alihi wasallam Duduk di atas tanah Melihat itu Hadi bin Hatim Mengucurkan air mata Sambil berkata Asyadu annaka rasulullah Saya bersaksi Kamu ini rasulullah Anak-anakku sekalian Apa yang Membuat sampai Seorang pendeta besar Itu masuk islam Bukan karena dalil Bukan karena debat Bukan karena ribut Bukan karena saling Fonus Saling menyalahkan Bukan Tapi Akhlak dan adab Sayyidina Muhammad Sallallahu alihi wasallam Kalau kita kaum muslimin Bisa menjadi itu Duta-duta Tingkah lakunya Senyumnya Cara bicaranya Cara memperlakukan Orang lain Nolong orang lain Dan sebagainya Nisjaya banyak orang Masuk ke dalam Agama ini Kami mengutus Mu'ai Muhammad Untuk menjadi Kasih sayang Bagi seluruh alam Itu Sayyidina Adi bin Hatim Masuk islam Kemudian Masih banyak lagi Sahabat-sahabat yang lain Termasuk juga Para ulama terdahulu Salafus Salih Kita tahu Robi'ah al-adawi'ah Dulunya adalah wanita yang tidak baik Ini contoh buat Ramaja putri Wanita yang tidak baik Tapi kemudian menjadi Tokoh besar Sufi besar Orang yang soleh Luar biasa Kemudian Al-Fudail ibn i'ad Pencuri dulunya Mau tahu Kisahnya dia Taubat Sayyidina Fudail ibn i'ad Anak-anakku sekalian Kalau kita baca Sejarah islam yang benar Itu Kita akan dapat cahaya Kita akan tersinari Hidup kita Jauh daripada Glamornya yang Orang-orang yang jauh Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi tentram Tenang Indah di dalam hati kita Menyaksikan Sejarah mereka Sayyidina Fudail ibn i'ad Ini seorang pencuri Dikatakan Dia terus kerjanya Mencuri dari muda Satu ketiga Kemudian Dia ingin punya anak Lalu Sama Allah Dikabulkan Dikasih anak perempuan Yang cantik Luar biasa Begitu sayangnya Sayyidina Fudail ibn i'ad Ini kepada anaknya Dan anaknya ini Punya sifat yang aneh Kenapa? Kalau Abahnya ini Pergi untuk mencuri Anaknya nangis Gak suka Nah Suatu ketika Abahnya pulang Bawa minuman keras Pas lagi diminum Ditumpahin sama anaknya Bayi Anak kecil Tumpah Akhirnya Sayyidina Fudail paham Ini kayaknya Anaknya gak suka Kalau dia bermaksiat Gak berapa lama Kemudian Allah kasih cobaan Anaknya ini meninggal Luar biasa sedihnya Sayyidina Fudail ibn i'ad Sudih luar biasa dia Karena meninggal anaknya Pada saat dia Sedang betul-betul Cinta sama anak itu Makin parah dia Dia makin banyak minum Makin dia Ngerampok Ngebunuh orang Sampai suatu ketika Kemudian dia mimpi meninggal Mabok Terus tidur Terus mimpi Mimpinya seram Luar biasa Di dalam mimpinya itu Dia merasa Di dalam kubur Kemudian dikejar Sama ular yang besar Luar biasa Ular itu mau makan dia Pada saat di hari kiamat Jadi dia lari Lihat orang kumpul Dia lari Karena ular itu ngejar dia Dan besarnya luar biasa Sampai ke satu daerah Yang tinggi Terus dia lihat Ada orang tua Yang udah kakek-kakek Jenggotnya putih Bongkok gitu ya Pake tongkat Terus dia bilang Kakek tolong saya Dari ular ini Ular itu mau makan saya Katanya Kata kakek itu Saya gak bisa nolong Saya begini lemah Badan saya Coba kamu lari Akhirnya lari Dikejar terus Ketemu kakek itu lagi Kakek tolong Saya ini udah mau mati Dikigit Akhirnya kata kakek itu Coba kamu naik ke bukit itu Disana ada anak-anak kecil Gimana anak kecil Mau nyelamatin saya Pergi aja kamu ke situ Dia naik ke atas bukit itu Kemudian dia lihat Ada banyak anak-anak kecil disitu Kemudian ketika melihat Dia ke situ Terus Anak-anak itu manggil Seseorang anak yang Agak jauh Ternyata itu anaknya dia Yang meninggal Datanglah anaknya itu Kenapa katanya ayah Ya Allah nak Katanya Kangennya ayah sama kamu Sekian lama Katanya ini Kenapa kamu pergi Terus kenapa Ayah kenapa kesini Saya dikejar Sama ular besar itu Katanya mau dimakan Terus anaknya melihat Ke ular itu pergi Ular itu pergi Terus si Fudaila ini bilang Bagaimana kamu bisa Nusir ular itu Terus kata anaknya itu Ayah Ayah tau gak Katanya apa itu Kakek-kakek itu Amal ayah Solatnya sembarang Apanya sembarang Dia gak bisa Nyelamatin ayah Di hari kiamat Akhirnya ayah Ketemu sama saya Ini kesempatan terakhir Ayah untuk tobat Saya bisa nyelamatin sekarang Tapi nanti belum tentu Kata anaknya Kaget dia bangun Terus dia berubah Dia tobat Dia jadi orang soleh Dan menjadi salah seorang Tokoh sufi besar Yaitu Sayyidina al-Fudail Ibn Iyah Ulama besar Nah anak-anakku sekalian Ini semua menunjukkan Kepada kita Gak ada kata terlambat Gak ada orang itu Tiba-tiba jadi hebat Gak ada Semuanya pasti mulai dari Dari luar biasa dulu Berjuang Kalau kalian mau tahu Saya Habib Mundir Itu gak langsung jadi Ulama Jadi pernah nakal dulu saya Habib Mundir Gak usah kita ceritain Dia meninggal Saya aja Saya itu dulu nakal Anak-anakku sekalian Apa nakalnya Berantem Saya itu dari kecil Itu sering dibully orang Waktu SD itu sering dibully Kan kami tinggal di Apa namanya Cipanas Cianjur Itu orang Jawa Barat kan Nah sementara saya kan Mukanya lain sendiri Jadi dari kecil itu Wah dikerjain Nama anak-anak itu Dibilang Wah bule nyasar Dibilang Arab nyasar Nanti dipalakin Di apa Jadi kecilnya saya itu Dibully Dan orang dibully itu Punya dua Dua hal Akibatnya Dia menjadi Apa namanya Defensif Pendiam Penakut Gak berani tampil Gak berani bicara Atau kebalikannya Jadi agresif Jadi nakal Jadi galak Nah akhirnya Kata bapak saya itu Udah kamu belajar bela diri Saya belajar bela diri Karena bapak saya itu Ngajarin satu hal Anakku sekalian Allah ya rahm Mudah-mudahan Allah ngampuni beliau Sudah wafan Kata ayah saya itu Apa namanya Kalau mau jadi sesuatu Jadilah the best Jadilah yang terbaik Di bidang itu Saya belajar bela diri itu Saya belajar karate Sampai sabuk hitam Sampai jadi pelatih Nah habis itu Kebalikannya Jadi saya tukang Mukulin orang Tapi bukan orang Orang baik Kalau ada preman Yang petantang-petantang Saya hajar Jadi balas dendam Itu begitu dulu Jadi pernah nakal saya Selesai itu Akhirnya kemudian Saya ikut ke jurnas Kemudian Kena pukul Sampai sekarang Mata saya kalau capek Atau kurang tidur Biru Karena dulu kena pukul Kata bapak saya berhenti Jangan bela diri lagi Berhenti saya Taat saya sama orang tua Jadi saya gak ikut bela diri Habis itu apa Nge-break Tahu nge-break Orang dulu Kalau sekarang gak ada Dulu itu ada nge-break Dua meteran Apa itu Break-break Saking ininya itu Saya bikin alatnya itu Yang paling canggih Di tempat saya Nanti broadcast Nakal Gak ada Sampai pagi Habis itu Kata bapak saya Udah Kamu wajib kuliah Bah saya mau Mesantren Gak boleh Kamu kuliah Ngambil Pertanian Kata bapak Sosek pertanian Itu penting Kami itu orang Arab Dibiasakan Kalau orang tua Sudah memerintahkan Gak boleh nolak Takut kualat Akhirnya saya kemudian Ngikut kuliah Kuliah terus Biaya kuliahnya Kurang Akhirnya apa Nge-ban saya Nge-ban jadi Vokalis Jadi dulu ngaco juga Saya Gak langsung jadi begini Tapi kita Pas waktu sholat Sholat Cuman Untuk apa Untuk cari duit Supaya bisa Kuliah terus Karena uangnya Gak cukup Bapak udah pensiun Saya anak paling tua Adik banyak Itu empat orang Jadi itu Nge-ban Nah udah nge-ban Sampai Beres Apa namanya Kuliah Terus mulai Saya ikut pengajian Anak-anakku sekalian Tadi itu saya bilang Saya diajar dengan orang tua Kalau belajar itu Terus Sampai mentok Kayaknya sudah waktu Azam Nah kemudian Anak-anakku sekalian Apa yang saya ceritakan Tadi Menjelaskan Tentang Orang ketika ingin menjadi orang baik Itu tidak gampang Tidak Simsalabim Lalu tiba-tiba jadi orang baik Gak bisa begitu Harus ada kesungguhan Harus ada keseriusan Harus ada pengorbanan Tadi saya cerita Setelah masa itu Saya kuliah Lalu kemudian Membiayai dengan cara Nge-ban tadi Supaya dapat Dana Dapat uang Untuk beli buku Beli segala macam Bayar SPP Akhirnya kemudian Masa-masa akhir itu Saya mulai sadar Lalu saya ikut pengajian Dan ternyata Allah SWT Tidak dengan mudah Memberikan saya Jalan yang benar Saya ikut pengajian Pertama saya ikut itu Yaitu ajaran Ahmadiyah Saya ikut ngaji sama Ahmadiyah Jadi Ya bagus juga Jadi tahu Tapi kalian jangan mau ikut-ikutan Nanti malah terus nyimpang Tidak balik lagi Jadi saya ikut Ahmadiyah Saya ikut Ahmadiyah Pertama Kajiannya Saya ikuti pengajian Dia bilang bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim Itu bukan Maha pengasih Maha penyayang Tapi nikmat panjang Dan nikmat pendek Apa artinya Nikmat panjang Itu kalau nanti di akhirat Nikmat pendek Itu kalau di dunia Kita merasa tenang Merasa ini Nah itu nikmat pendek Itu Ar-Rahim Ar-Rahman itu nikmat panjang nanti Masih masuk akal Saya bilang ya Saya terus ikut ngaji lagi Terus mereka bilang Berikutnya Bahwa Yang namanya Surga dan neraka Itu bukan Di sana Tapi di sini Di mana Mereka bilang Kalau misalnya kita melakukan hal yang gak baik Hati kita gak nyaman Itu neraka Kalau melakukan hal yang baik Kita merasa tenang Suka Itu surga Wah Masih masuk akal Ikut ngaji lagi Terus begitu Sampai akhirnya Mereka menyampaikan Bahwa Allah itu Bukan Eh apa Pertama mereka sampaikan bahwa Kita gak perlu berdoa Oh kenapa Kan Udu'uni astajiblakum Kata mereka Kan sudah disiapin Sama Allah semua Segala sesuatunya Kita mau bekerja Ada Kerjanya Kita mau Apa namanya Apa namanya Melakukan misalnya Sekolah Ada sekolahnya Ngapain lagi kita minta Sama Allah Kata mereka begitu Lalu kan ayatnya Udu'uni astajiblakum Itu Udu'uni Artinya ta'buduni Kata mereka Ini kalau yang Nanti belajar bahasa Arab Itu Agak dalam Kajiannya Pesantren Jadi ta'buduni Artinya ibadahlah Nanti Allah kasih Bukan disuruh berdoa Katanya Wah Ini saya bilang Makin pusing Ikut aliran ini Terakhir terus Mereka bilang Ya Allah itu kotak pos Luh Allah Wala Wala Wah Udah Ini saya bilang Ini gak nyambung Gimana kotak pos Ya itu alamat aja Katanya Kalau kita berdoa Suruh ke situ Solat Arahkan ke situ Tapi pemiliknya Kita gak tau Katanya Kan Laisakamitlihi syai' Katanya Jadi Laisakamitlihi syai' Itu ayat Bahwa Allah itu Tidak sama dengan sesuatu Kalau itu kan Bisa diucapkan Katanya Allah Bisa ditulis Allah Bisa dibaca Berarti itu makhluk Kotak pos aja Kata Saya bilang Bagi kamu Amal kamu Bagi saya Amal saya Saya gak mau ikut Semua orang-orang Yang begitu Orang-orang bodoh Udah saya tinggalin Ikut lagi pengajian Ternyata kebawa Ke ajaran syiah Wah Ikut gitu kan Kalau kalian Tau syiah itu Bukan sekedar syiah Biasa saya itu Samping ngaji Kitab usul Al-ka'fi nya Al-kula'ini Bukhari muslimnya syiah Saya keluar dari syiah Ketika membaca Di juz yang kedua Usulul kafi itu Menyatakan Bahwa nanti Al-Mahdi Al-Muntadar Imam ke-12 syiah Itu akan muncul Di depan matahari Telanjang Yang pertama Berbayat Rasulullah Lalu Ali Lalu Hasan Lalu Hussein Saya bilang Rasulullah berbayat Sama orang telanjang Kurang ajar Udah Saya bilang Saya mundur Gak mau ikut Ikut lagi pengajian LDI Wah Pokoknya itu Macem-macem Jadi anak-anakku sekalian Sampai saya Seperti sekarang Ini bukan dengan Tanpa perjuangan Lari sana Salah Lari sini Salah Sampai kemudian Akhirnya Allah menyelamatkan saya Memberikan hidayah saya Sehingga akhirnya Kemudian Saya kemudian Ngaji yang benar Yang ahlu sunnah wal jamaah Kemudian yang ini Sehingga akhirnya Kemudian mendalam Dan begitu seterusnya Sampai jadi Seperti sekarang Nah anak-anakku sekalian Yang saya ingin Sampaikan adalah Jangan kita merasa Putus asa dengan Kalau kita ini adalah Ahli maksiat Ada banyak waktu Untuk bertobat Ada banyak waktu Dan terus berusaha Sabar Sampai Allah memberikan Nanti jalannya Kemudian Karena waktunya tinggal sedikit Pertanyaannya masih banyak Itu kemarin Ya Muhammad Hasil Jadi Yang kedua Kalau tidak salah Pertanyaannya Bagaimana caranya Kita istiqomah Melaksanakan ajaran Allah Dan menjauhi Larangan Allah Jawabannya ada tiga Kenan anakku sekalian Yang pertama Kalau kita ingin istiqomah Di jalan Allah Baik melaksanakan Ajaran Allah Menjauhi larangan Allah Yang pertama harus Ada manhaj yang benar Manhaj yang benar Itu yang bagaimana Yang seperti diajarkan Oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Bagaimana itu Rasul pertama kali Beliau mengajarkan Ayat-ayat Quran Yang pertama kali turun Di Mecca Pada saat itu Itu mengajak Untuk Tazkiyatun nafas Mensucikan jiwa Membersihkan diri Dari maksiat Ayat-ayat yang pertama itu Nyuruh kita Untuk membersihkan diri Wahai orang yang berselimut Bangunlah di waktu malam Kecuali sedikit Untuk Tidur Berapa banyak Setengah malam Untuk tahajud Setengah malam Untuk tidur Atau tambah lagi Atau kurangi Sepertiga malam Untuk tahajud Dua pertiga Untuk tidur Awzid alaihi Atau tambah Dua pertiga malam Untuk tahajud Sepertiga untuk tidur Warattilil Qur'ana tartila Baca Quran Dengan tartil Itu ayat-ayat pertama Mensucikan diri Membersihkan jiwa Jangan sampai kita Ngaji pertama Bahasnya halal haram Halal haram Kafir Islam Syirik Bid'ah Wah nanti kerjaannya kita Ngehantamin orang dengan itu Wah apa ini syirik kamu Oh ini bid'ah ini Jangan langsung ke situ dulu Kenapa? Karena kita harus Melembutkan hati kita dulu Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alihi wa'lihi Dilembutkan dulu Disucikan dulu Dibersihkan dulu hatinya Kalau sudah lembut Bersih Baru nanti bicara halal haram Ayat-ayat tentang halal haram Itu turun belakangan Bahkan sampai ayat tentang Homer Larangan minuman keras Itu turun dalam Tiga tahap Tiga Tiga waktu Yang berbeda Yang pertama turun Itu ayat yang pertama Tentang Homer Mereka nanya tentang minuman keras Nanya tentang judi Katakan Disitu ada manfaatnya Tapi ada dosanya Dan dosanya lebih besar Dari manfaatnya Itu ayat pertama Minuman keras Dosa besar bukan Dosa besar Besar banget Tapi kata Allah Ada manfaatnya Jadi kalau sekarang Ada orang yang bilang Minuman keras itu ada manfaat Kata Allah juga ada manfaatnya Tapi Wa'ith muhumah Akbaru Min naf'ihima Dosanya lebih besar Dari manfaatnya Kalau ada yang bilang Itu bikin nafsu makan Katanya Bikin kalau dingin Jadi anget Ya Allah juga Enggak bilang Enggak ada manfaat Ada Tapi dosanya lebih Besar Dari manfaatnya Itu ayat pertama Sebagian kaum muslimin Ketika turun ayat itu Masih minuman keras Ya kata Allah Ada manfaatnya Sebagian waktu itu Setelah Rasul terus Yang memperbaiki Mendakwahi kaumnya Sudah semakin kuat Agamanya Kaum muslimin Turun ayat berikutnya Wahai orang-orang yang beriman Jangan kamu dekati Solat Dalam keadaan mabuk Sampai kamu mengerti Apa yang kamu ucapkan Kata Allah Ketika mendengar itu Pas mau solat Mereka berhenti Beri solat Mabuk lagi Kan tadi cuma disuruh Pas Jangan dekatin solat Dalam keadaan mabuk Beri solat Mabuk lagi Tapi sebagian yang ngerti Sudah langsung berhenti Jadi ayat itu Anak-anakku sekalian Quran itu Hadis itu Perintah itu Larangan itu Itu macam-macam jenis Level Kalau orang yang ngerti Yang sensitif Yang dekat sama Allah Yang disebut Muqarrabin Itu dengan ayat Langsung berhenti Ini Allah sudah Gak suka ini Dengan begini Allah sudah bilang Ada manfaat Tapi dosanya besar Dosanya lebih besar Dan manfaat Salah saya Saya gak mau minuman keras Tapi kan ada yang Dablek Tahu dablek Yang dablek itu Harus ayatnya Kenceng dikit Turun ayat berikutnya Tadi Jangan dekatin solat Dalam keadaan mabuk Sampai kamu ngerti Ya pas mau solat Dia berhenti Ayatnya kan nyuruh Jangan dekatin solat Lagi mabuk Beres solat Mabuk lagi Kalau yang ngerti Ya Allah Kita ini solat ini Kan dekatin Allah Kalau Allah aja Gak suka dengan orang Minuman keras mabuk Kenapa saya masih suka Kan begitu Kalau yang ngerti Sampai kemudian Banyak yang berhenti Tapi masih ada yang terus Bahada solat terus Baru turun ayat berikutnya Setelah sekian lama lagi Kata Allah itu Kotoran daripada Amal-amal syaitan Jauhi Kata Allah Kalimatnya perintah Celakannya juga Luar biasa Kerasnya Baru mereka yang tadi Akhir-akhir itu Intahainya ya Rabb Kami berhenti sekarang Jadi anak-anakku sekalian Ketika kita ngaji Manhacir juga yang benar Mulai dengan apa ini Mulai Rasul Bersihkan hati Dekatin Allah Ya ayuhal muzzamil Ya ayuhal mudathir Qumfa'andir Dan seterusnya Ayat-ayat itu Yang awal-awal Baca Jus Ahmah itu Itu ayat-ayat itu Ya idha syamsu kuwirat Wa idha nujumun Kadar Kenalkan tentang hari akhir Takut sama Allah Tentang syurga Alangkah indahnya Tentang neraka Kalau kita ngaji Mulai dengan itu dulu Bersih nati dulu Dekatin Allah dulu Banyak solat dulu Terus begitu Jangan dulu Terus nyelak orang Jangan Kesian orang lain Ya Dia juga Begitu juga Gak mau begitu Kita misalnya Lihat tukang minum kamar Terus langsung Kita celak Setan lu Kira-kira Kalau dibilang Setan lu Begitu Kira-kira Berhenti gak Dia minum Tidak Lu yang setan Mabuk lagi Dia Tapi kalau kita Bahasanya Habib mundir Itu dulu Makanya dia Diangkat Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Derajatnya Dan sebagainya Kenapa Karena kesabarannya Da'wah Preman begitu Itu bukan Dicelak sama dia Dibikinin surat Mau gak hadir Dalam majelis saya Yang baca Nangis Preman Lagi main Gaplek Nyekek botol Tau nyekek botol Lagi mabuk Dikasih surat Sama muridnya Habib mundir Ini titipan Dari Habib mundir Diajak hadir Majelis Nangis Saya ini orang apa Diajak ke majelis Sekali waktu Beliau lagi Ceramah Datang Preman Eh turun Beb Murid-muridnya Habib mundir Mau mukulin orang itu Kata Habib mundir Jangan-jangan Turun beliau Dari panggung Boleh saya salaman Kata beliau Salaman Dicium tangannya Preman itu Duduk nangis Malah kemudian Sekarang menjadi pendukung Majelis Rasulullah Kenapa Akhlak Adab Dengan cara yang halus Yang baik Yang santun Orang paling keras pun Bisa lulu Nah itu caranya kita Jadi mulai dengan Manhaj yang benar Kemudian yang kedua Syaratnya Tadi Manhaj yang benar Yang kedua Syaratnya untuk bisa istiqamah itu Adalah adanya Murubi Yang kudwah Yang uswah Murubi yang Murubi itu pembimbing Namanya Murubi ruhi Murubi yang membimbing Hati kita Memberikan contoh Tadi saya berikan contoh Habib mundir begitu Saya dulu Pertama kali Ngisi Ngisi pengajian Saya dulu kuliah Di universitas swasta Saya suruh ngisi Di IPB Kemudian Ngisi Sampai ke situ Anak-anaknya masih pada tidur Masih Sabar Saya tungguin Sampai bangun Bib Mau makan dulu Iya Makan dulu Bib Mandi dulu Iya Habis itu baru ngaji Ngaji juga Terus pelan-pelan Sampai akhirnya Orang-orang itu Kemudian menjadi orang Yang dekat sama Allah Yang pertama kali Saya ajak ngaji Itu grup band saya Waktu saya kuliah Sekarang udah jadi Ustadz semua Yang Basnya Yang Apa Apa namanya itu Akustiknya Segala macam Itu Dramernya Udah jadi kepala sekolah Pesantren Islam Dulu Tapi untuk Sampai seperti itu Luar biasa Saya itu tidur Dari masjid ke masjid Anak-anakku sekalian Dari masjid ke masjid Makan itu dulu Tau bakwan itu Saya kan di Jawa Barat Namanya bala-bala Bala-bala itu bakwan Itu tiga biji Harus cukup sehari Pagi satu Siang satu Malam satu Kecil badan saya dulu Karena mesantren Karena ingin dekat Sama ulama Hadir di majelis-majelisnya Ulama Kayak gitu Tidur di masjid Makan Sampai sakit-sakit Tapi setelah itu Allah bukakan hikmah Kepada orang-orang yang Orang yang sungguh-sungguh Sakit-sakitan Berusaha maksain diri Dekat sama Allah Benar-benar Akan aku tunjukkan Jalan-jalan kami Kata Allah Habib mundur Da'wah ke Papua Saya waktu itu Da'wah ke Kalimantan Pedalaman Kalimantan Anak-anakku sekalian Saya pernah Da'wah ke satu tempat Yang jauh Perbatasan Kalimantan Timur itu Lewat sungai itu Gak ada penduduk Terus kita lewat Pakai ketinting itu Ketinting itu Kapal kecil ya Kalau di kita Apa namanya Sampan itu Buaya muara itu Masuk ke Dari pinggir-pinggir Dari pinggir-pinggir Sampai Saya bilang Ini kalau buaya itu Sampan saya itu Terbalik Tenggelam Saya pernah naik Speedboat Nyebrang Dari Kalimantan Selatan Tanah Bumbu Sampai ke Kota Baru Lagi musim Angin Tenggara Ombak pecah Disebutnya itu Angin Barat itu Kalau di laut Gak ditakuti Yang ditakuti Angin Tenggara Karena dia itu Menghantam Sesama Ombak Kapal itu Bisa pecah Saya kepaksa Harus dakwah Lagi Ini Apa namanya Naik speed Mati speednya Di tengah laut Mana gak ada Daratan di situ Speednya speed kecil Itu Tiga orang Saya Ada satu Penunjuk jalannya Tokoh setempat Sama supir speed Tengah laut Mati Kintir kapalnya Ke bawah Ombak Mana di atas gelap Di bawah Ombak Besar Akhirnya saya bilang Ya Allah Kalau engkau mau matikan Saya matikan Dengan cara yang baik Mudah-mudahan Allah Kalau mau Menghidupkan saya Hidupkan saya Dengan cara yang baik Terus saya bilang Sama supir itu Coba nyalain Bip rusak mesin Yang gak bisa dinyalain Kata Yang apa namanya Yang tokoh masyarakat itu Habib bilang Nyalain Nyalain Ayo Bismillah Dinyalain Nyala Terus Akhirnya selamat Kita Sejak itu Kalau saya ke situ Itu supir Ketinting itu Gak mau dibayar Bip doain Saya bilang Ya itu juga Sekali aja Ditolong sama Allah Kalau Karomah itu Gak terus-terusan Itu lagi soleh dulu Sekarang udah gak soleh lagi Doanya gak dikabul Sekarang Nah jadi Anak-anakku sekalian Murabi yang Yang bisa memberikan contoh Bisa ngajak orang Seperti tadi Saya berikan contoh Rasul itu Tingkah lakunya itu Membuat kita Jadi dekat sama Allah Kemudian yang ketiga Yang terakhir Adalah Bi'ah as-salihah Lingkungan yang mendukung Yang baik Kita mau jadi ahli zikir Tapi ngumpulnya sama Gamers Misalnya Kira-kira bisa jadi ahli zikir Enggak Bukan gak boleh main game Enggak boleh Enggak apa-apa Tapi jangan ngumpul sama begitu terus Tapi kepengen jadi ahli zikir Ya Saya ngomong gitu Anak saya gamers Saya sering kasih tau Awas kamu Gamers-gamers Tapi hafiz Quran harus Jadi Kita Dekat sama orang Kita kepengen misalnya Hafiz Quran Gitu kan Tapi Ngumpulnya misalnya Sama temen yang narkoba Yang gak ketemu Gitu kan Gak bisa jadi hafiz Jadi Kalau kita mau jadi baik Itu temen-temennya juga harus orang yang baik Ya Dengan kita kumpul dengan orang baik Insyaallah kita kebawa Kata baginda Rasulullah SAW Punya temen-temen akrab itu Seperti adalah Takwanya kamu Jadi apa namanya Almar'u ma'adini khalilih Kata Nabi Muhammad SAW Dalam hadis sahih Orang itu tergantung agama temennya Temen disitu maksudnya Temen akrab Ya Jadi Lihat siapa temen akrab kamu Ya Saya itu Terini banget Sama hadis itu Sampai Saya bilang Alhamdulillah Saya berteman dengan Aqim Berteman dengan Almarhum Ustaz Harifin Ilham Berteman dengan itu Mudah-mudahan Nanti kalau saya masuk neraka Mereka ingat sama saya Ya Temen sama Ustaz Abdul Somad Ya temen sama Yang lain Ustaz Yusuf Mansur Dan lain-lain Mudah-mudahan Kalau nanti saya masuk neraka Mereka ingat Oh itu dulu kesian Habib Nabil itu Dulu temen saya Mudah-mudahan saya ditarik Jadi kita lihat Temen akrab kita siapa Ya Kalau temen biasa silahkan Tapi temen akrab Itu nunjukkan kualitas kita segitu Nah jadi Temen yang baik Itu adalah jalan kita Menuju kebaikan Anak-anakku sekalian Tiga hal itu Mudah-mudahan membuat kita Menjadi orang yang Soleh Yang baik Saya masih banyak ingin saya sampaikan Tapi waktu juga Ya karena jam 8 Tadi dipesani Juga akan ada sesi pertanyaan Mudah-mudahan bermanfaat Kalau ada kebenaran itu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ada kesalahan Dari kebodohan saya sendiri Saya mohon ampun kepada Allah Buat saya dan kita sekalian Fa'akulu qawlihada Wa astagfirullah liwalakum Billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Assalamualaikum Terima kasih.